Wangi parfum ini deep, sexy, misterius, dan pastinya lekserius Nah buat kalian yang kesulitan untuk mendapatkan Tenang aja guys, ada versi murahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah guys, finally ini yang ketiga kalinya aku nge-review parfum dari Terry Magler ya Yang alien, karena seniat itu Sebenernya niat ini terbentuk karena kecintaanku sama parfum ini gitu ya Dan apalagi ada rumor yang mengatakan bahwa ini parfum sudah reformulasi Banyak yang bilang katanya enakan yang edisi dulu gitu daripada yang sekarang Nah tapi gimana sih reformulasinya? Kalian ikutin aja video ini karena nanti aku bakalan bahas detail one by one Sebenernya parfum ini cukup pricey ya Makanya disini juga aku mau kasih solusi buat kalian yang Ya istilahnya apa ya, budgetnya gak kesini gitu Aku bakalan kasih alternatif gimana biar bisa mendapatkan aroma parfum yang serupa Tapi beda harga Menarik banget kan obrolannya Sekarang aku mau ceritain dulu tentang notes yang ada di dalam audience year-review parfum ini Jadi aku tuh review pertama dulu tahun 2021 guys Dan lebih tepatnya ya tanggal 26 Juni Kemudian di 23 Februari 2023 Aku tuh juga udah nge-review lagi Tapi karena there is something trouble ya di dalam videonya Jadi aku mau review ulang gitu ceritanya Untuk lebih memanfaatkan momen bahwa parfum ini tuh harus banget Kalian ngerti gitu loh Ada parfum yang wanginya itu sebenernya mature ya Mature Tapi elegan banget Deep, sexy, misterius dan menggoda Ini parfum bisa dibilang wangi yang dewasa guys ya Tapi apa ya Kalo pake ini tuh kesannya bukan jadi yang tua Tapi lebih kayak bersah aja Dewasa dan berwibawa Guna loh Sepokoknya can Parfum aja gak rewang Aduh berbagai macam tema gitu Nah di review kali ini Aku mau memaparkan perbedaan yang paling menonjol Antara notes yang lama dengan notes yang baru Karena waktu 2021 dan 2023 awal kemarin aku review Itu notesnya itu Topnya masih Yasmin Kemudian di middle notesnya itu ada Woodsy notes Dan base notesnya adalah Amber Nah itu di reviewku yang dulu Di review yang sekarang Kalo kalian boleh buka Fragrantica Itu perbedaannya adalah di middle notesnya Topnya sama-sama Yasmin ya Membukanya sama-sama bunga melati Kemudian di middle notesnya ini yang beda Yaitu Kasmiran Kasmiran itu kan kayak molekul buatan lab gitu kan ya Dia itu wanginya meniru kayak aroma emas gitu Yang wanginya tuh warm ya Hangat dan sensual dengan aroma kayu Terus ada Amber dan juga bunganya Nah ini perbedaan antara notes yang lama dengan notes yang baru Kalo topnya sama-sama Yasmin ya Kemudian ini aku mau selesaikan dulu Di base notesnya Kalo yang dulu itu Amber Yang ini juga masih Amber Tapi karakternya menurutku untuk wanginya sendiri Itu masih tetap kemasan yang mewah ya Yang unforgettable gitu Jadi kalo misalnya kalian pake parfum ini tuh kayak Kalo misalnya gak diberhatiin detail Kalian kayak ngerasa gak ada perbedaan gitu Antara yang lama dengan yang baru Nah itu dari segi notes yang bisa aku paparkan Kemudian dari segi kemasan Aku kebetulan ada dua kemasan dari Alien ya Yang lama nih kayaknya seperti ini ya Ini kemasannya sini agak kotak ya Kemudian yang baru ini Yang aku beli lagi di 2023 dan 2022 akhir ini ya Ini kemasannya kayak gini Yang sekarang tuh kemasannya kayak gini guys Yang aku punya ya Dan untuk boxnya sama ya seperti ini gitu Dan for your information only Jadi Alien itu yang theory mugler yang ungu ini tuh ada yang refillable Jadi ada yang kemasannya memang untuk bisa diisi ulang gitu Kemudian aku belum punya Punyanya yang versi ini Gini guys Jadi sebenernya Alien tuh adalah Sebuah parfum yang sangat simple notesnya Sangat simple komposisi di dalamnya gitu Tapi bisa menghasilkan wangi yang berhasil memikat setiap orang Jadi kalau kalian misalnya nih ya Nggak bisa menerima aroma melati gitu Karena mungkin deso atau mungkin teringat parfum-parfum Arabian yang klasik gitu Kalian harus mulai memikirkan untuk berpindah hati kesini Minimal nyobain dulu Karena melati yang dikemas dalam parfum ini sangat modern Dan menggugah semangat gitu ya Apalagi ini tuh parfum yang menurutku beneran meninggalkan jejak Awetnya gila-gilaan Dia ini salah satu parfum yang awet banget di aku ya Terus kalau misalnya ini dibilang parfum yang bold Ya nggak sekuat itu juga Cuman memang karakternya itu bukan karakter yang lemah Yang ibaratnya tuh ketika di layer dengan parfum lain Dia bakalan kayak pelan-pelan hilang gitu Ini nggak Ini punya karakter yang kuat guys ya Dan kalau misalnya kalian pengen aku bandingin Sama-sama aroma melati Yang soft banget Yang fresh and super light Itu kalian bisa coba dari Gucci Flora Gorgeous Yasmin Ya ini udah aku review Ini Gucci Flora Gorgeous Yasmin tuh Sama-sama melati dengan ini Cuman dia tuh versi yang light ya Versi yang fresh Seger banget Dan super ringan Jadi kalau misalnya Perbandingan Perbandingan Wangi parfum melati yang strong Yang maksudnya karakternya kuat Kalian pakai yang ini Kalau kalian suka aroma melati yang fresh Ya yang ringan Kalian cobain Gucci Flora Gorgeous Yasmin Itu beneran ringan banget Dan ini versi yang lebih berat gitu Tapi beratnya nggak bikin pusing di aku Dan kalau misalnya kalian pakai ini untuk ke pesta Udah lah Pokoknya dijamin kalian bakalan jadi pusat perhatian Karena wanginya tuh nembak banget loh Kayak orang bikin bakalan Menoleh ke kita gitu Dan aku tuh kan orangnya suka Coba-coba parfum di berbagai Kegiatan gitu Kebetulan aku pernah nyobain ini Mau pergi ke pasar pagi Beli sayuran guys Karena kalau pagi hari tuh Anginnya sejuk banget kan Sepoy-sepoy Aku pakai parfum ini Dan satu pasar gitu kayak Mencari aroma mana ini Kayak ada-ada aroma syurgawi gitu ya Eh ternyata gue yang pakai say Mungkin Apa ya Wanginya tuh memang senembak itu Dan sangat semerbak Ini tuh wangi enak banget guys Nah Karena ini parfum mahal Aromanya Dan juga Bisa dibilang mahal harganya Makanya disini aku mau ngasih tau Buat temen-temen nih ya Kan banyak banget tuh orang yang Kayak pengen dapetin parfum alien Tapi gimana sih Karena harganya tuh lumayan tinggi Jadi kalian aku kasih solusi Bisa banget Kalian cobain Produknya Jenny Glow Yang Yufu ini Untuk dari segi tema Dia sama-sama ungu ya Dan gold pastinya Jenny Glow Yufu ini tuh Wanginya mirip banget Menurutku kalau kemiripan ya Dari 5 sampai 10 Aku bisa bilang Kemiripannya tuh 9 Mirip banget Muirip Pol Nanti gak guys Kayak hampir kembar siam gitu Karena semirip itu Menurut aku Dan ketahanannya juga oke banget Jenny Glow ini kan parfum yang biasa Mendups atau menduplikasi Wangi-wangi parfumnya Jomalan ya Nah aku udah pernah review juga disini Yang English and Frish ya Itu justru ketahanannya antara si Jomal dan versi Jenny Glow Ini ketahanannya bagusan yang Jenny Glow Paul Karena Jenny Glow sendiri Dia IDP udah parfum yang Jomalan ya Itu adalah Cullen gitu Jadi yos jelas ambles lah Dibandingkan untuk ketahanannya gitu Makanya Aku ngerasa ini tuh Sangat mirip Dan berhasil banget Dari segi SPLnya Dia sama-sama oke Performanya juga bagus Wanginya sama-sama mewah gitu Kabar gembiranya Dia itu harganya sangat affordable Ya Murah banget Dan Jenny Glow ini ada kemasan yang 30ml Kayak gini Terus ada juga yang paling besar 80ml Seperti ini Untuk harganya mohon maaf aku gak usah mencantumkan Kalian bisa cari aja Searching di internet Ya Dan kalau versi yang aliennya Theory Magelnya ini Setau aku ada yang kemasan 60ml Dan juga yang 90ml 90ml tuh paling gede Nah Nih kira-kira kalian gimana Kuas banget gak sih Udah dikasih tau sesuatu yang enak dan mewah ya Tapi aku juga ngasih solusi kan Jadi ada yang sama-sama enak dan mewah Harganya lebih terjangkau untuk banyak orang Termasuk aku Sebenernya aku juga sangat terbantu Karena kalau pakai ini untuk daily Itu kan kayak berasa nyemprotin duit tuh Eman-eman Jadi Pakai ini sangat ngebantu banget Kalau kita lihat dari notesnya ya Tadi kan notes dari alien ini kan 3 ya Pertama Ini kita ngomongin yang terbaru Itu ada Yasmin Kemudian Kashmir Dan juga ada Amber Kalau yang dulu itu ada Yasmin Kemudian Woodsy Notes Dan juga Amber Nah di Jenny Glow ini Untuk notesnya sendiri juga sama-sama simple Dia kalau yang ini kan amber woody karakternya Kalau ini dia karakternya oriental woody gitu Jadi oriental itu biasanya identik dengan bunga-bunga white floral gitu ya Kebanyakan yang wanginya tuh kental gitu Kental dalam tanah kutip ya guys ya Dan top notesnya Dia ada tambahan embel-embel negaranya gitu Kalau yang ini tuh cuma Yasmin Yang versi Jenny Glow ini Top notesnya Pembukanya itu adalah Arabian Yasmin Nah kayaknya ini didatakan dari negaranya Karena perbedaannya itu Arabian Yasmin Yang satu Yasmin Kemudian di hard notes Kalau yang terbaru ini Kashmiran Disini disebutkan Kashmir Wood Ya 11-12 guys Perbedaan bahasa aja Sebenernya sama-sama Kashmiran gitu Cuman ini dibedakan dikit dengan Pemilihan diksi Yaitu Kashmir Wood Nah Untuk base notenya Kalau disini hanya Amber Disini disebutkan White Amber Ini tidak terlalu banyak Kayaknya beda nih Makanya kenapa Aku bilang wanginya tuh mirip banget Ya karena emang Dari segi notes aja Dia kayak Gak ada yang berseberangan gitu kan ya Hampir 100% mirip gitu loh Menurutku Jadi gak ada salahnya Buat kalian yang udah cobain Alien Atau bahkan ini sudah menjadi Kayak apa ya Signature scentnya kalian Beli OMI sekali-kali re Sekali-kali beli untuk Membandingkan Ya Sekali-kali Punya parfum yang versi low budgetnya gitu Kalau kalian tutup mata Dispray dua-duanya yang dibaren Kaliannya gak ngerti deh Kalau mana yang Jenny Mana yang Alien Gitu loh Mana yang UFO Mana yang Alien Gitu Kalau dipikir-pikir namanya juga mirip ya Alien Kan angkasa ya Di luar angkasa UFO Berhubungan juga dengan angkasa Gitu iya kan Nah dari segi nama aja Sebenernya mirip-mirip gitu lah Dah gitu aja ya Intinya Parfumnya mirip banget Performanya sama-sama bagus Tapi harganya yang satu Mahal Yang satu murah Jadinya yang murah terjangkau Yang mahal juga terjangkau Bagi yang duitnya cocok Untuk sini I say we know Untuk review-mu kali ini Kalau kalian suka Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya